Makin banyak masyarakat khususnya para petani yang akan merasakan manfaat dari pembukaan jalan program TMMD rektas ke-110 Kodim 1202 Sibau. Jalan tersebut akan memudahkan mereka mengangkut hasil panen sehingga memperkecil biaya operasional. Banyak masyarakat khususnya para petani yang mendapatkan manfaat dari program TMMD rektas 110 Kodim 1202 Sibau, pembukaan jalan sepanjang 3,8 km ini memberikan dampak positif bagi masyarakat di kedua desa tersebut. Misalnya para petani yang area perkebunannya menjadi jalur lintasan program ini bakal merasakan langsung manfaatnya, khususnya untuk efisiensi dan biaya distribusi hasil kebun. Perlu diketahui desa Ulu Pengkadan dan desa Beringin memiliki potensi kekayaan perkebunan dan pertanian yang cukup besar, dan saat ini warga di kedua desa belum dapat memanfaatkannya dengan maksimal. Keberadaan pembukaan jalan lintas desa dan lintas kecamatan ini memacu warga untuk memanfaatkan lahan sekitar pinggir jalan yang baru dibuka dengan menanam komoditas pertanian dan perkebunan. Mereka berharap hasil tanaman yang dihasilkan akan menjadi lebih bagus dan bisa diterima pasar. Bahkan lebih jauh sepanjang jalan tembus desa Ulu Pengkadan ke desa Beringin akan dijadikan sentra kopi yang bisa dikenal di masyarakat umum. Dengan semangat gotong royong dan kerjasama antara Satgas TMMD ke-110, Polri dan masyarakat, guna wujudkan cita-cita masyarakat desa Ulu Pengkadan dan desa Beringin agar saling terhubung dengan adanya jalan masyarakat yakin akan meningkatkan kesejahteraan di bidang perekonomian, perkebunan dan bidang pariwisata. Dengan dibukanya jalan penghubung antara desa Ulu Pengkadan dan desa Beringin, kami sangat bersyukur sekali karena jalan ini melewati lahan warga yang akan menjadi sentra perkebunan kopi, di mana ini akan menjadi andalan warga masyarakat desa Beringin, sehingga kami warga desa Beringin akan menanam kopi dengan luas lahan yang luas di pinggir jalan TMMD ke-110 ini. Terima kasih bapak-bapak TNI yang tergabung dalam program TMMD ke-110. Semoga jalan ini menjadi kemudahan di bidang ekonomi kedepannya. Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Tim Liputan melaporkan.